Halo para Movie Mania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas kelanjutan dari drama Korea yang kemarin sempat tertunda nih bro. Ya, apalagi kalau bukan True Beauty episode ketiga. Duh, karena udah lama gak nonton drama ini, Mimin jadi lupa-lupa inget sama ceritanya nih. Tapi tenang bro, buat kalian yang juga merasa lupa-lupa ingat, kalian bisa tonton dulu episode sebelumnya di link di atas ini ya. Tapi buat kalian yang udah gak sabar buat nyimak kelanjutannya, mari gak usah banyak bacot lagi dan simak narasi berikut ini. Di awal film, kita langsung diperlihatkan dengan sedikit potongan dari akhir episode kedua kemarin. Dimana akhirnya Suho tiba-tiba datang dan menyingkapkan seragamnya kepada Jukyung dan kemudian membawanya ke toilet. Di dalam toilet, Jukyung pun segera membasu wajahnya. Namun seperti yang bisa kita tebak, saat wajahnya dibasuh, maka wujud asli Jukyung pun langsung tampak. Sementara Suho yang masih menunggu di depan toilet, tiba-tiba didatangi oleh Sojun yang meledeknya. Akan tetapi Suho bilang kalau itu bukan urusannya dan melarangnya ikut campur. Selesai kembali merias wajah, Jukyung pun segera keluar toilet dan berniat mengucapkan terima kasih kepada Suho. Namun ternyata orang yang menunggunya di depan toilet adalah Sojun, yang kemudian menanyakan helmnya. Jukyung pun langsung panik dan mengatakan kalau besok dia akan membawakan helmnya dan kabur. Saat masuk kelas, semua teman-teman Jukyung pun segera meminta maaf dan mengatakan kepada Jukyung, kalau ini adalah pertama kalinya Suho menolong orang. Mendengar hal itu, Jukyung pun jadi memandangi Suho dan berpikir apakah Suho melakukan hal ini karena tahu jati dirinya. Seusai kelas, Jukyung segera menghampiri adiknya dan bertanya soal kejadian ini. Kenapa Suho mau menolong dirinya? Padahal dia belum pernah menolong orang lain sebelumnya. Namun adiknya malah menakut-takuti Jukyung dan bilang kalau Jukyung sudah melakukan penipuan. Dan mungkin saja ini adalah pembalasan dari Suho. Mendengar perkataan adiknya, Jukyung jadi ketakutan dan panik sendiri. Di kelas, saat pelajaran bahasa Inggris, Jukyung terus terpikirkan perkataan adiknya tersebut dan jadi tidak fokus sekaligus takut ketika melihat Suho. Begitu juga saat pelajaran kimia, Jukyung tampak tidak fokus dan terus ketakutan ketika melihat Suho. Karena tidak fokus, Jukyung jadi menumpahkan cairan kimia dan membuat temannya menjadi panik, termasuk Suho yang merasa aneh melihat Jukyung. Dan saat sedang berjalan di lorong, Jukyung kembali berpapasan dengan Suho yang juga sedang berjalan di sana. Namun lagi-lagi, Jukyung ketakutan dan berhalusinasi kalau Suho itu adalah vampir yang siap menghisap darahnya. Karena halusinasinya itu, Jukyung jadi berteriak dan langsung lari ke dalam kelas. Sementara Suho bingung melihat tingkah laku Jukyung. Karena terus ketakutan, Suho pun bertanya kepada Jukyung kenapa terus menghindar dan ketakutan. Setelah itu, Suho memberikan tugas pelajaran kepada Jukyung. Sepulang sekolah, Jukyung berjalan lewat depan toko komik. Dan hal tersebut dilihat oleh Suho yang kebetulan ada di sana. Sesampainya di kamar, telpon Jukyung berbunyi yang rupanya adalah telpon dari Suho. Suho menyuruh Jubal untuk datang menemuinya di toko komik. Mimin ingetin sekali lagi nih bro, kalau Jubal itu berarti Jukyung versi jelek ya. Oke lanjut. Sementara di toko komik, Jubal akhirnya datang menemui Suho yang sudah ada di sana. Jubal pun bertanya kenapa Suho menyuruhnya datang. Rupanya Suho ingin memberikan kue sebagai ucapan terima kasihnya karena Jubal sudah meminjamkan komiknya tempoh hari. Kemudian Suho pun mengatakan kalau di sekolahnya terdapat seorang gadis yang mirip dengan Jubal. Mendengar hal itu, Jubal pun langsung panik dan takut kalau penyamarannya sebagai Jukyung terbongkar. Jukyung pun mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan kalau wajahnya memang pasaran. Akan tetapi, Suho juga penasaran dan bertanya di manakah Jubal bersekolah. Jubal pun mengatakan kalau dirinya sudah putus sekolah karena sebentar lagi akan pindah ke Kanada. Namun Suho terus mencecar Jubal dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Jubal jadi terpojok. Karena sudah terpojok, Jubal pun segera meminta izin untuk pulang. Namun saat mendak pulang, Suho secara mengejutkan menyebut nama Jukyung. Jubal pun terhentak dan panik seketika. Waduh, seru nih bro. Lanjut. Rupanya Suho tahu kalau Jubal adalah Lim Jukyung. Karena Suho sudah memeriksa nomor telepon Jukyung di sekolah dan rupanya sama dengan nomor telepon Jubal. Akan tetapi, Jubal terus berkilah dan mengatakan kalau mereka berdua adalah dua orang yang berbeda antara Jubal dan Jukyung. Suho yang tidak percaya kemudian berjalan menghampiri Jubal dan melepaskan punceran rambutnya dan kacamatanya. Seraya berkata kalau menurutnya Jubal dan Jukyung itu sama saja. Meskipun begitu, Jubal terus saja tidak mau mengakui kalau dirinya adalah Jukyung. Hingga akhirnya ibu Jukyung datang ke toko komik sambil marah dan memanggilnya dengan nama Jukyung. Karena dia tidak belajar. Dan barulah Jubal mengaku kalau dirinya memanglah Lim Jukyung. Waduh, kocak banget bro. Lanjut. Setelah itu, Jukyung pun segera pergi meninggalkan Suho. Sampainya di rumah, Jukyung jadi lemas dan berpikir kalau semua ini telah berakhir. Sedangkan di rumah, Suho jadi memandangi ikat kunciran yang tadi ia ambil dari rambut Jukyung. Dia mengingat. Rupanya pada saat Jukyung mengembalikan seragam Suho, Suho sempat melihat komik dan ucapan terima kasihnya sebelum Jukyung datang dan meminta kembali bingkisannya tersebut. Pokoknya kalian ingatlah adegan itu ya bro. Oke lanjut. Selain itu, saat Jukyung memberikan komik sambil memakai helm, juga rupanya Suho mendengar Jukyung saat di toilet. Oleh karena itulah, Suho menolong Jukyung saat dia ketemplokan kue di mukanya. Anjir, seru banget kan? Lanjut. Jukyung yang terbaring lemas di depan pintu membuat ibu dan kakaknya jadi kaget saat pulang ke rumah. Namun, bukannya memperhatikan Jukyung yang sedang terbaring lemas, ibu dan kakaknya malah sibuk dengan bau selokan yang masuk ke dalam rumah. Kasian tapi kocak. Lanjut. Dan saat akan bersiap makan malam, Jukyung jadi dimarahi ibunya karena tidak fokus dan lemas. Kemudian Jukyung pun disuruh untuk memanggil kakaknya untuk makan bersama. Saat di kamar kakaknya, Jukyung melihat kakaknya sedang bermain game. Dan karena itu, Jukyung jadi kembali bersemangat akibat kata-kata di dalam game tersebut. Di rumah Suho, Suho yang sedang sarapan tiba-tiba dapat pesan dari Lim Jukyung yang mengajaknya untuk bertemu. Sementara Jukyung kini bersiap berangkat sekolah menggunakan riasan jenis baru, yang malah membuat ibunya suruh menghapusnya. Namun Jukyung menolak dan kemudian berangkat sekolah. Sesampainya di sekolah, Jukyung langsung memanggil Suho di tengah lapangan. Kemudian, Jukyung memohon kepada Suho untuk menjaga rahasianya dan bilang kalau Jukyung akan melakukan apapun demi rahasianya tersebut. Sedangkan di tempat lain, kakak Jukyung kini kembali ke kedai kopi tempat kemarin ia melihat seorang guru yang membuatnya terbayang terus akan dirinya. Setelah beberapa lama menunggu, guru yang ditunggunya pun muncul. Rupanya mobil sang guru mogok. Seketika kakak Jukyung pun berinisiatif untuk membantunya. Rupanya pak guru jadi terkesima kepada kakak Jukyung. Karena selain cantik, dia juga pandai mengganti ban. Sementara di kelas, Jukyung kini jadi bertingkah berlebihan dalam melayani Suho. Namun ini semua Jukyung lakukan demi Suho mau menjaga rahasianya. Saat mengganti ban, pak guru membelikan segelas kopi untuk kakak Jukyung dan kemudian memperkenalkan diri. Kalau dirinya adalah seorang guru sastra Korea. Selesai mengganti ban, kakak Jukyung langsung minta diteraktir makan sebagai balas budinya. Dan malah minta nomor telepon pak guru dan gak sampai situ saja. Kakak Jukyung juga malah mengajak pak guru untuk berkencan. Pokoknya agresif banget lah nih cewek. Oke lanjut. Setelah berkenalan, kemudian kakak Jukyung pun segera pergi. Sedangkan di kelas, saat pelajaran berlangsung, tiba-tiba Suho mengirim pesan kepada Jukyung kalau dia haus. Tanpa pikir panjang, Jukyung pun langsung sigap dan izin keluar kelas. Kemudian Jukyung kembali dengan terburu-buru membawakan Suho minuman. Setelah itu, Jukyung yang sedang membawa tumpukan buku secara tidak sengaja menyenggol Sojun. Sojun pun langsung menanyakan helmnya kepada Jukyung. Jukyung pun meminta maaf karena dirinya lupa membawa helm Sojun. Dan berjanji kalau besok akan dia bawa. Sojun pun kemudian mengancam Jukyung. Jika besok dia tidak membawa helmnya, maka Jukyung akan merasakan sendiri akibatnya. Jukyung pun menyanggupinya dan kemudian pergi. Saat kembali ke kelas, Jukyung mengirim pesan kepada Suho kalau misinya sudah selesai. Membaca pesan itu, Suho jadi tersenyum sendiri. Karena Suho tersenyum, Sujin jadi heran. Kenapa Suho tersenyum sendiri? Karena tidak biasanya dia begitu. Sujin pun jadi penasaran, namun Suho tidak mau memberitahunya. Dan tiba-tiba Sujin mendapat pesan dari ayahnya yang menyuruhnya pulang cepat karena akan diajak makan bersama dengan kolega ayahnya. Hal itu membuat Sujin marah dan murung. Bahkan saat di toilet, Sujin tidak mau menanggapi obrolan teman yang ada di sampingnya. Temannya pun jadi kebingungan sendiri. Entah kenapa, di toilet, Sujin terus membasu tangannya sampai berkali-kali. Sedangkan di rumah, Jukyung kini sedang mencari helm milik Sojun yang tiba-tiba menghilang dari kamarnya. Jukyung pun menanyakan hal itu kepada ayahnya. Rupanya helm itu telah dijual oleh adiknya. Jukyung pun marah kemudian menghajar adiknya. Kemudian perkelahian itu dilihat oleh ibunya yang kemudian mereka jadi dimarahi. Lalu Jukyung dihukum untuk memotong kuku adiknya tersebut. Saat memotong kuku, Jukyung bilang kalau helm itu adalah milik Sojun. Mengetahui hal itu, adik Jukyung pun jadi kaget. Setelah itu, Jukyung tiba-tiba mendapat pesan dari Suho yang menyuruhnya membawakan buku komik kepadanya di taman dalam waktu 10 menit. Jukyung pun langsung siap menjalankan perintahan Suho. Namun setelah 10 menit, Jukyung belum juga datang karena rupanya Jukyung masih merayu seorang anak yang sudah mengambil buku komik itu terlebih dahulu. Ketika sedang merayu anak kecil, Suho rupanya melihat hal itu karena dia mendatangi toko komik. Dan pada akhirnya, Jukyung pun berhasil membawakan komik pesanan Suho ke taman dan lalu langsung pergi. Keesokan harinya ketika di sekolah, Jukyung kembali bertemu dengan Sojun yang lagi-lagi menanyakan helmnya. Dan berhubung Jukyung belum bisa mengembalikan helm tersebut, Jukyung kemudian memberi surat kepada Sojun. Dalam surat itu, Jukyung mengatakan agar Sojun bersabar karena helmnya telah dijual oleh adiknya. Dan Jukyung berjanji akan berusaha mengembalikan helmnya. Membaca surat itu, Sojun pun jadi kesal. Sesampainya di kelas, Suho langsung menyuruh-nyuruh Jukyung. Meskipun kesal, namun apa boleh buat. Ini semua demi menjaga rahasia. Begitu pula saat di kantin, Jukyung yang ingin makan terus saja mendapat perintah dari Suho. Bahkan sampai di rumah pun, Suho masih terus mengerjai Jukyung dan menyuruhnya untuk melakukan semua perintahnya. Sedangkan di sekolah, teman-teman Jukyung mulai bertanya kenapa dirinya terlihat begitu murung. Jukyung pun mengatakan kalau dirinya tidak apa-apa. Sampai akhirnya, Jukyung kembali menerima perintah dari Suho. Teman-teman Jukyung pun jadi merasa aneh kepadanya karena tingkah lakunya begitu tidak wajar. Saat berlari, Jukyung secara tidak sengaja menabrak Sojun yang seperti biasa menanyakan helmnya. Jukyung pun meminta maaf kepada Sojun dan bilang kalau dia akan mengembalikan helmnya tersebut. Saat sedang minta maaf, rupanya Sujin melihat kejadian itu. Sujin pun jadi mengira kalau Jukyung begitu gara-gara Sojun. Dan kemudian Sujin pun mendatangi Sojun yang sedang berkumpul bersama kawan-kawannya dan memarahinya serta memperingatinya. Sementara di atap sekolah, rupanya Suho memanggil Jukyung untuk diajak makan bersama. Di sana mereka makan dengan bahagia. Sampai akhirnya Jukyung minta kepada Suho untuk tidak menyuruh hal-hal sepele lagi. Suho pun setuju tapi dengan satu syarat. Jukyung harus mau ikut audisi pertunjukan bakat. Jukyung pun setuju dan kini ia mulai berlatih bernyanyi. Dan sampai akhirnya kini Jukyung ikut dalam antrian audisi. Saat mengantri, Jukyung merasa gugup dan jadi banyak minum air putih. Hal ini rupanya membuat Jukyung jadi kebelet pipis dan meninggalkan antrian. Saat di toilet, Jukyung pun menyemangati dirinya kalau dia bisa melakukan hal ini. Dan sekembalinya ke ruang audisi, pintu rupanya sudah tertutup. Dan tanpa banyak pikir, Jukyung langsung masuk dan menunjukkan bakatnya menari. Semua orang di sana pun tampak seperti bingung atau kagum. Termasuk Suho yang ada di sana. Dan saat selesai menari, Jukyung baru sadar kalau yang menonton adalah para guru-guru. Rupanya Jukyung salah masuk ke ruang audisi. Ruangan yang ia masuki adalah ruangan rapat para guru. Pokoknya kocak banget deh di adegan ini. Yumin sampai ketawa sendiri. Oke lanjut. Jukyung pun langsung kabur. Dan Suho yang melihat hal itu jadi tersenyum sendiri. Di rumah, Suho kini jadi memandangi terus ikat rambut milik Jukyung dan teringat tingkah konyol Jukyung saat audisi tadi. Hal itu membuat Suho jadi tersenyum sendiri. Di tempat lain, Sojun kini sedang menjenguk ibunya yang ada di rumah sakit dan berbincang di sana. Seusai berbincang, Sojun pun pulang. Dan saat mendak pulang, Sojun melihat ayah Suho yang merupakan seorang artis ada di rumah sakit tersebut. Dan entah kenapa Sojun memandang ayah Suho dengan begitu sinisnya. Sedangkan di rumah Jukyung, kini ayah dan ibu Jukyung sedang berkelahi. Karena ayah Jukyung selalu mencuri uang milik ibu Jukyung. Namun kakak Jukyung berusaha untuk menenangkan mereka. Kemudian Jukyung pun pulang. Dan saat pulang, Jukyung langsung dimarahi oleh ibunya yang sedang kesal. Ibunya mengatakan agar Jukyung tidak membuang-buang uang hanya untuk riasan. Karena itu tidak penting. Namun Jukyung bilang kalau riasan adalah penting. Dan di sekolah penampilan adalah nomor satu. Jukyung dan ibunya pun terus berdebat sampai kakaknya lagi-lagi harus menenangkan mereka. Kemudian di kamar, adik Jukyung membawakan helm yang tempoh hari telah ia jual. Sementara Jukyung sedang memandangi foto-fotonya di sosial media yang begitu cantik. Namun semua itu palsu. Sedangkan di tempat lain, Sammy yang merupakan geng nakal di sekolah lama Jukyung melihat foto cantik milik Jukyung. Dan menyukainya karena tentu saja Sammy tidak kenal dengan Jukyung yang sekarang cantik. Dan tiba-tiba Suho mengirim pesan untuk menemui dirinya di taman sambil membawa komik pesenannya. Saat keluar dari toko komik, tiba-tiba hujan. Namun Jukyung tetap menerjang hujan demi melaksanakan perintah Suho. Dan saat sedang berlari, Jukyung tidak sengaja menabelak sekelompok orang di depan minimarket. Dan membuat orang itu marah. Karena Jukyung jelek, orang-orang itu kemudian malah mengejek fisik Jukyung dan mengusirnya. Semua orang yang ada di sana pun jadi memandangi Jukyung. Mendengar hal itu, Jukyung jadi teringat semua kata-kata makian kepada dirinya ketika Jukyung ada di sekolah lamanya dulu. Sementara Suho kini masih menunggu Jukyung di tengah taman. Kemudian dia terkejut melihat Jukyung yang datang hujan-hujanan dan terluka di kakinya. Suho pun bertanya kenapa bisa seperti itu. Namun Jukyung tiba-tiba menangis dan mengatakan kepada Suho kenapa dirinya begitu tega kepada Jukyung. Jukyung mengatakan kalau Suho sama saja seperti temannya di sekolah lamanya dahulu. Yang selalu saja menyuruh-nyuruh Jukyung hanya karena Jukyung jelek. Pokoknya kalimat Jukyung disini tuh menyedihkan banget bro. Tapi pada intinya begitulah. Mimin sampai ikutan sedih dengernya. Oke lanjut. Mendengar hal itu, Suho langsung melepaskan jaketnya dan memakaikannya kepada Jukyung. Dan menyuruh Jukyung untuk menunggu sebentar. Kemudian Suho lari untuk mencari sesuatu. Saat sedang berlari, rupanya Sojun yang sedang mengendari motor melihat Suho. Namun Suho yang kembali ke taman rupanya sudah ditinggalkan oleh Jukyung yang telah pergi. Rupanya Jukyung hanya berpindah tempat. Suho pun segera menghampirinya dan segera mengobati luka di kaki Jukyung. Karena tadi sepertinya Suho pergi untuk membeli obat. Setelah mengobati kaki Jukyung, Suho pun langsung meminta maaf kepada Jukyung. Dan rupanya hal itu dilihat oleh Sojun yang ada di sana. Nah lo, tapi kayaknya Sojun gak tahu soal Jukyung deh. Karena saat itu Sojun gak lihat muka Jukyung. Karena Jukyung duduk memunggungi Sojun. Tapi oke lanjut. Kesokan harinya saat di kelas, Sojun tampak memandangi Suho dengan tatapan sinis dan dingin. Dan saat di kantin, Sojun mendatangi Suho dan mengatakan kalau setelah membunuh temannya, kini Suho merasa bahagia. Mendengar ucapan itu, Suho pun jadi terdiam sampai akhirnya Sojun menyinggol makanannya sampai tumpah. Dan kemudian dia mendatangi Jukyung. Jukyung pun kemudian bertanya, apakah ini masalah helm? Namun Sojun hanya bilang kalau dirinya ingin makan bersama Jukyung. Melihat hal itu, Suho pun kesal dan langsung mendatangi Sojun dan mengangkat karah bajunya. Seketika suasana tegang dan film pun bersambung. Nah itu dia kelanjutan serial drama True Beauty episode ketiga. Baru episode tiga aja udah seru banget kan? Apalagi episode-episode berikutnya. Yaudah kita tunggu aja episode berikutnya ya. Dijamin ceritanya akan berjalan lebih seru lagi. So sekian pembahasan kali ini dan sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe dan dadah!